Ketua DPR RI, Bambang Susatio mendukung kegiatan KAHMI sebagai himpunan kaum terpelajar untuk tetap kritis dalam mengawasi kinerja pemerintah dan DPR agar dapat meningkatkan kualitas kerja dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Ditemui usai menerima kunjungan Presidium Nasional dan Pengurus Pusat Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia atau KAHMI yang baru, Ketua DPR RI, Bambang Susatio, mengucapkan selamat atas terpilihnya Presidium baru KAHMI periode 2017-2022. Bambang Susatio berharap agar KAHMI dapat tetap menjadi kelompok yang kritis dalam mengawasi dan memberikan masukan terhadap pemerintah dan DPR RI. Saya mengucapkan selamat atas terpilihnya sembilan presidium yang nanti tanggal 11 akan dilantik di Hotel Syahid. Dan saya sudah menyatakan hadir bersama dengan para senior lainnya seperti Pak JK dan lain-lain. Bambang Susatio menambahkan, di antara anggota KAHMI ada yang menjadi anggota DPR RI periode 2014 hingga 2019 dan tersebar di berbagai fraksi Dewan. Ketua DPR RI mengharapkan agar para anggota DPR yang juga menjadi anggota KAHMI dapat memberikan masukan dalam pembangunan di berbagai sektor dan dapat menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Ini adalah bagaimana membawa dan mendorong bangsa ini ke arah kemajuan jisah ekonomi, sosial, dan budaya. Peran di DPR sangat penting bagi bangsa ini sehingga pemirian-pemirian kami diharapkan bisa mempengaruhi berbagai undang-undang, kebijakan, termasuk juga pengawasan kehadap pemerintah. Ferdian dan Tegar, TVR Parlemen, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.